Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Kangen. Kangen? Iya. Kalau lagi kangen, Mak biasanya ngapain? Doa. Berdoa. Apa yang Mak doain? Semoga Bapak sehat. Ibu akan bintu darah jatuh dan rezekinya. Kasih sayang seorang ibu itu tanpa batas, Pak. Bapak ingin sampaikan sesuatu untuk ibu Bapak? Terima kasih banyak, Mama. Terima kasih banyak, Pak. Pak Abdul, sekarang saya pengen tanya sama Bapak. Barang apa yang paling berharga Bapak beli saat ini, Pak? Bapak beli apa? Bapak beli mas. Beli mas. Baik. Saya tahu, Pak. Saya dapat informasi dari tim saya. Bapak beli mas itu tujuannya? Buat ibu saya. Buat ibu. Ganti. Iya, 4 gram. 4 gram. Tapi Bapak juga ada tujuan lain. Ada. Yaitu Bapak pengen menembus ijasa anak Bapak. Betul. Betul. Sebanyak atau sebesar berapa, Pak? 3 juta. 3 juta. Dan satu lagi, Bapak punya istri. Ya. Bapak kapan terakhir kali memberikan, membelikan perhiasan untuk istri Bapak? Belum, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Sekarang saya pengen lihat emasnya, Pak. Dimana, Pak, emasnya, Pak. Saya tahu ini keputusan yang sangat sulit. Saya tahu ini adalah kondisi yang sangat sulit. Tapi, saya pengen lihat, Bapak membeli emas tersebut untuk siapa? Gini-gini, Pak. Orang doa orang tua itu, tanpa mendoain anak mungkin tak akan berkah. Memang istri utama istri saya. Dan juga saya pengen bagian ibu saya. Makanya saya ingin memberikan kalung ini sama ibu saya. Untuk mengganti emas, emak, Bapak. Iya, emas. Silahkan, Pak. Bapak serahkan, Pak. Saya tahu ini keputusan yang sangat sulit. Ini, Mak. Walaupun udah rela, saya ganti emas emak yang udah pernah kejual. Dan, Mak, jangan merasa tersinggung. Ridhaunnya Allah, ridhaunnya orang tua. Ridhaunnya orang tua, ridhaunnya Allah, Mbak. Ridhaunnya orang tua. Kenapa, Rima? Ya. Kenapa? Jadi, Bapak, Pak Abdulor. Pak Abdulor dan juga istri. Kenapa, Rima? Di sini, Nenek Aat menyatakan bahwa Nenek sudah menerima emas yang dikembalikan. Maka hutangnya dianggap sudah menas. Namun, Nenek juga beri tiket baik. Bahwa Nenek ingin memberikan emasnya untuk menebus ijasa cucu yang ia cintai. Alhamdulillah. 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 Sesuai dengan peraturan yang sudah saya sebutkan di awal. Waktu 30 menit harus Pak Abdul maksimalkan. Tapi, kalau waktu sudah habis dan duit masih tersisa maka duit tersebut harus saya ambil kembali. Sekarang saya ingin bertanya sama Pak Abdul. Berapa duit yang tersisa di kantong Bapak? 20 ribu rupiah, Pak. 20 ribu rupiah. Ini, Pak, masih ada. 20 ribu rupiah? Iya. Mohon maaf, Pak. Sesuai dengan peraturan, uang tersebut harus saya ambil kembali. Ajudan. Barang-barang yang sudah Bapak belanjakan ini 100% berhak menjadi milik Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Jika ada seseorang atau oknum tertentu yang mengaku-ngaku dan meminta bagian atau minta pajak, berarti orang tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak berhak melaporkan orang tersebut kepada RT, RW, atau pihak kepolisian sekaligus. Iya, Pak. Karena pihak duit kaget atau GTV tidak pernah memintakan atau memungut pajak sepeserpun. Paham, Pak? Paham, Pak. Baik kalau begitu. Semoga barang-barang yang sudah dibelanjakan oleh Pak Abdul menjadi barang-barang yang berguna buat Pak Abdul dan keluarga. Amin. Dan semoga kemunculan saya bisa membuat kehidupan Pak Abdul jauh lebih baik lagi, Pak. Amin. Baik kalau begitu, tugas saya sudah selesai. Ini saatnya saya akan alihkan kepada Rima. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan informasi kepada semua warga dan juga penonton GTV. Janganlah pernah kita mengeluh dengan kekurangan yang kita punya. Tapi justru, jadikanlah kekurangan itu untuk menemukan kekuatan yang ada dalam diri kita. Saya, Mr. Money, akan berjalan kemanapun arah mata angin mengarahkan kaki saya menuju ke tempat-tempat yang membutuhkan. Bisa jadi, itu ke tempat Anda. Bagaimana kisah hidup selanjutnya? Saksikan terus, duit kaget hanya di... SMP! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!